Halo semuanya, selamat datang di Kepo Films Di video kali ini, gue akan unboxing sebuah SD Card dari Transcend yaitu Transcend 300S Kenapa gue membeli SD Card ini? Alasannya sesimpel karena gue kan menggunakan 2 kamera Tadinya kamera gue yang ini menggunakan SD Card dari Sandisk Seri Sandisk Ultra yang 64GB Tapi gue pindahkan ke kamera yang sekarang yang lagi rekap Nah, lalu karena ini gak ada memory cardnya Jadi gue harus beli SD Card baru Tapi gue beli yang versi lebih besar, 128GB Namun ini dari brand Transcend Kenapa gue membeli brand Transcend? Karena kayaknya ini salah satu brand yang sudah terpercaya di Indonesia Transcend 300S ini gue beli dengan harga Rp 242.000 Itu di official store-nya Transcend ya Harganya itu mirip-mirip dengan Sandisk Ultra Oke, langsung aja kita unboxing nih Kita lihat dari depan ada tulisan Transcend disini Lalu disini ada mungkin logo distributornya itu PT.Alfa rata Adayana Lalu di bawahnya ini ada tipenya Ini UXSI SD 300S Lalu di bawahnya ada tulisan Read up to 100MB per second Cepatan bacanya bisa sampai 100MB per second Size-nya disini 128GB Di tengah-tengah ini ada SD Card-nya, ada unitnya Di bawah ada tulisan Class10, In3, V30, dan 4K Nanti kita lihat detailnya aja pas kita buka Nah di bagian belakang ini biasa lah rame-rame Rame-rame tulisan nih Ada logo Transcend-nya Terus di bawahnya ini ada tulisan A portion of the storage capacity is used for system pallet Lalu disini ada tulisan worldwide warranty 5 tahun Ada QR Code, ada barcode-barcode disini Lalu ada tulisan kewajiban claim garansi ke PT.Alfa rata adayana Oke langsung aja produknya kita buka ya Kita langsung sobeknya gimana ya Biar kenak ya Biar enggak kotor Pull to open yang ada tulisnya disini Pull to open Langsung ditarik ini aja Tarik Botaknya sudah ya Sekarang kita ambil SD Card-nya Sekarang kita ngetes ini Pasang di kamera Sony Di bagian depan ada tulisan Transcend, SDXC, Class10, U3, V30, dan size 128GB Ini nggak usah di omongin panjang-panjang ya produknya Langsung aja kita tes nih Dipasang ke kamera Sony A6400 Unboxing-nya sih udah keluar ya Tapi kita lihat dulu nih Di kamera Sony A6400 Katanya bisa untuk resolusi 4K Ini kita lihat ya di sini Ini sekarang gue masih set di Full HD Kita arahkan ke 4K Full HD sudah pasti bisa ya Kita arahkan, oh 4K bisa Untuk bitrate 60 Kalau seratus apakah bisa? Dan ternyata bisa Sebelumnya gue menggunakan Sandisk Ultra Yang versi 80MB per second Itu hanya bisa untuk merekam 4K Hingga bitrate 60 Nah kalau di sini bisa Merekam hingga bitrate 100 Gue nggak tau ya kalau SD Card Sandisk Ultra yang baru itu bisa apa nggak Tapi ini di Transcend bisa Dengan harga 242.000 Ya Oke Jadi gue sangat puas dengan Transcend ini Harganya lumayan terjangkau Tadi sudah gue mention juga 242.000 Silahkan yang mau cek di Transcend Official Gue beli di Tokopedia Silahkan kalau yang mau beli Monggo Ya Oke segitu aja video gue kali ini Kalau kalian suka kalian boleh like Kalau kalian nggak suka kalian boleh dislike Dan jangan lupa subscribe ke channelnya Kepo Philips Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you